Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian selamat pagi salam lovebird mania seluruh Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana jagung manis pemberian jagung manis untuk lovebird ya apakah bisa menaikkan birainya atau menurunkan ataupun bisa membuat gacor si labet ya teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa jagung adalah suatu kesukaan labet ya teman-teman ada yang labet tidak suka jagung ataupun suka ya teman-teman bahwa di dalam kandungan jagung manis tersebut ada kandung-kandungannya yang bisa membuat tubuh si labet ataupun si burung labet ini apa namanya ngekek ataupun sehat ya teman-teman mungkin nanti ini adalah kandung-kandungannya gizi yang terdalam di jagung manis saya kasih infonya ya teman-teman ini dari www.sehat ya teman-teman ini adalah tujuh manfaat jagung untuk kesehatan dan efek sampingnya dan gizinya teman-teman dari sehatku mungkin yang pertama ini saya ambil ya teman-teman mencegah kepada tantu lang bahwa di dalam kandungan jagung manis tersebut ada jet yang untuk mengkuatkan tulang ya teman-teman terus mencegah konstipasi yaitu jagung memiliki manfaat untuk memelihara sistem pencernaan ya teman-teman nah ini kandungan-kandungan gizi yang di dalam jagung manis mungkin bisa dibaca ya teman-teman di web di sehatku nah itu belum ada teman-teman maksudnya saya baca-baca belum ada kandungan yang bisa apa namanya menambah durasi ataupun menaikkan birahi si labet tersebut ya teman-teman menurut saya pemberian jagung manis itu hanya untuk melengkapi kebutuhan vitamin si labet tersebut ya teman-teman ada kelebihan dan juga efek samping ya teman-teman ini mungkin saya ambil satu efek sampingnya mengkonsumsi jagung yang saya ambil adalah yang pertama rentan terhadap racun dari jamur ya teman-teman bawasannya jagung yang diberikan pada labet harus satu kali ya teman-teman maksudnya dalam satu kali jangan ganti hari ya teman-teman jadi sore diberikan paginya harus dicopot kalaupun pagi diberikan sore harus dibuang ya teman-teman ini adalah untuk mengurangi resiko jamur pada si jagung tersebut ya teman-teman kalau dimakan sama si labet kan nanti pencernaannya juga terganggu ya teman-teman kayak gitu nah yang dapat saya garis bawah ya teman-teman bahwa efek untuk pemberian jagung itu tidak bisa dikatakan untuk menambah birahi silabet ataupun menurunkan birahi silabet ya teman-teman bawasannya pemberian jagung manis itu hanya untuk mencukupi kebutuhan gisi silabet tersebut ya teman-teman tapi ya juga jangan over mengasihnya ya teman-teman kalau kita mengasihnya over nanti takutnya ada sesuatu atau penyakit yang yang didatangkan dari si jagung tersebut ya teman-teman ya bisa juga seminggu sekali dikasih dua minggu sekali dikasih itu tidak apa-apa ya teman-teman mungkin juga saya tekankan pemberian jagung tidak hanya untuk jagung manis ya teman-teman jagung biasa pun juga bisa asal memenuhi kebutuhan vitamin dari si labet tersebut ya teman-teman mungkin penjelasannya saya akhiri ya teman-teman jangan lupa like subred dan komen salam kicomania salam ngekek selayu teman-teman kalau yang sependepat dengan saya mungkin bisa di komen kalau pun tidak ya tolong di share ya teman-teman aku rukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngekek mania teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati